Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak kabar semuanya Hari ini kita ketemu di pertemuan ke-15 Jadi seharusnya ini materi disampaikan Pada pertemuan ke-13 Mengenai pembelian yang kependek Tetapi terlewat Jadi belum sempat saya sampaikan Baik, langsung saja Semoga semuanya dalam padan sehat Karena materi ini adalah masuk ke dalam UCP terakhir yaitu UCP 4 Ada pertemuan ke-16 Maka saya akan jelaskan melalui video ini Dan jika ada yang kurang ditahami Atau yang ditanyakan Boleh ditanyakan saat sesi diskusi nanti Melalui dari Untuk pembelian jangka pendek Saya akan share slide-nya Sebagian besar adalah materi di pembelian jangka pendek ini Seperti hitungan-kehitungannya Sebenarnya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya Ini hanya jelas balik Atau bagaimana penjelasan mengenai Arti atau disini-sini yang kependek Dan kriterianya Mengapa kita perlu menggunakan Pengbiayaan atau pilihan Pengbiayaan rupa hutang yang kependek Ini sudah tentu ya Sebaiknya Disini saya akan jelaskan mengenai pengertiannya Sumber-sumbernya Kemudian mengapa Multinasional Company memilih sumber dari luar negeri Kemudian menentukan Sebuah bunga Pilihan yang efektif Kemudian kriteria dan kesimpulan dari materi ini Pengertiannya Hutang jangka pendek itu apa Hutang jangka pendek adalah Seluruh pinjaman yang jangka waktunya itu Kurang dari 1 tahun Atau sama dengan 1 tahun Jadi itu biasanya letaknya Pada meraca adalah di komponen aktif lancar Kalau hutang jangka panjang Ketika kita meminjam Jangka waktunya lebih dari 1 tahun Maka sudah termasuk ke dalam Hentang hutang jangka panjang Ini penggian jangka pendek Diterlukan oleh perusahaan-perusahaan Untuk membantu aktivitas operasi lain Jadi biasanya kita menggunakan hutang jangka pendek Atau dana yang diperoleh dari hutang jangka pendek Itu untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan Tapi aktivitas operasional perusahaan yang lain Misalnya untuk membayar tagihan vendor Kita biasanya kalau kita tidak memiliki cukup dana Kita melakukan pinjaman Dengan pinjaman jangka pendek Itu yang kurang jangka waktunya kurang dari 1 tahun Atau sama dengan 1 tahun Seorang manajer keuangan harus memahami Kemungkinan keuntungan dan kerugian Dari pembiayaan jangka pendek dalam satuan atau uang asing Sehingga mereka dapat membuat keputusan pembiayaan jangka pendek Yang memaksimalkan nilai hutang jangka pendek Jadi saat seorang manajer keuangan itu ingin Melakukan pinjaman untuk membiayai kegiatan operasionalnya tadi Seorang manajer keuangan harus benar-benar menghitung Apakah dengan meminjam kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar Atau apakah kita tidak meminjam benar-benar efektif Apakah kita harus meminjam atau menggunakan modal sendiri Atau top up dari pemegang saham Itu harus dipertimbangkan baik-baik oleh para manajer keuangan Saat ingin memasukkan pinjaman Baik pinjaman jangka pendek maupun jangka pendek Ini ada sumber-sumber pembiayaan jangka pendek Ada dari resul bayar euro Kemudian ada surat berharga Pinjaman euro bank atau pembiayaan interni Ini yang keempat adalah pinjaman interni Kita mau pakai dari pinjaman pemegang saham Atau pinjaman internal Nah ini harus diberi Apakah kita mau dari resul atau surat berharga Atau pinjaman euro bank Euro bank adalah pinjaman dari luar negeri Kemarin sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya Bahwa euro bank itu bukan berarti pinjamannya dari bank euro Jadi pinjaman yang berasal dari luar negeri Kita sebut sebagai euro bank Apakah dari surat berharga Atau dari usaha bayar Atau dari pembiayaan interni Ini nanti seorang manajer keuangan Harus bisa menentukan sumber pembiayaan mana Yang lebih menguntungkan dan lebih efisien Serta lebih efektif kita gunakan Untuk kebutuhan dana yang memang dibutuhkan Nah ini mengapa memilih Pusaha multinational company Memilih sumber dana luar negeri Untuk menimbangi piutang kauta asing Untuk mengurangi biaya Jadi kenapa kita minjem dananya itu dari luar negeri Ini alasannya adalah Untuk menimbangi piutang kauta asing Dan untuk mengurangi biaya Menimbangi piutang kauta asing Piutang itu kan kalau kita melakukan Penjualan secara kredit Penjualan kita dilakukan secara kredit di luar negeri Jadi maksudnya Kita menggunakan ekspor Kita ekspor Kemudian karena piutangnya ini dalam kauta asing Jadi kita meminjam dengan kauta asing Untuk menimbangi kebutuhan kauta tersebut Untuk menimbangi kebutuhan kauta asing tersebut Jadi kita memilih untuk pinjamannya pun Dalam kautanya pun dalam kauta asing Kemudian ini untuk mengurangi biaya yang tinggul Jadi kalau kita punya piutang Terus kita punya kebutuhan dana jual negeri Maka kita meminjam dalam bentuk kauta asing Supaya kita tidak ada biaya-biaya yang tinggul Karena adanya perbedaan nilai matahari asing Atau perbedaan kursus yang digunakan Ini kemudian Nah ini adalah remus untuk menentukan Suku bunga penggayaan efektif Ini kita baca ya Nilai dari valuta yang dipinjam Kemungkinan besar akan berubah dari waktu ke waktu Dalam kaitannya dengan kauta asing Kemarin kita sudah belajar eksposur Jadi perubahan itu pasti ada Yang disebabkan oleh perubahan valuta Kemudian biaya-biayaan atau cost of financing Aktual bagi perusahaan itu Akan tergantung pada yang pertama Suku bunga yang dikenalkan oleh bank yang digunakan kredit Pasti kalau kita pinjam Kita pasti ada suku bunganya Nah suku bunganya yang ditetapkan oleh bank Minjam itu berapa Itu pasti tergantung ya Kemudian kedua adalah Tergerakan nilai valuta yang mendenominasi kredit Sepanjang kredit Jadi nilai valutanya bagaimana Fukuasinya bagaimana Itu sesuai dengan kita pinjamnya itu Dalam bentuk valuta apa Bentuk mata uang Nah rumusnya adalah Sebagai berikut Nah rumusnya Kemudian jika mengwakili Itu jika mengwakili suku bunga kredit Dari valuta asing dan S Dan S K plus 1 Masing-masing mengwakili plus pot pada awal dan pada akhir Masa pembiayaan Jadi rumus ini bisa disederhanakan menjadi rumus seperti ini Kita pakai rumus yang disederhanakan Secara matematis Karena ada persamaan di dalam rumus ini Jadi kita memakai rumus sederhana Itu yaitu Seperti ini R S sama dengan 1 plus I S Dikalikan 1 plus R S Di ukuran satu Ini rumus untuk Suku bunga pembiayaan Kita mencari suku bunga Yang efektif Rumusnya adalah Oke Ini ada disederhanakan rumusnya Nah Kemudian kriteria-kriteria Apa yang harus dipertempatkan Saat memilih sumber dana internasional Jadi saat memilih Kita memilih hutang dari wang negeri Ini adalah Beberapa hal atau kriteria Yang harus kita perhatikan Yang pertama adalah Ramalan yang lepukar Kita bisa meramal Memprediksi Berapakah nilai tukar nanti Yang saatnya akan datang Saat hutang kita jatuh tempoh Nah ini kita harus tahu Nilai tukarnya Ramalannya seperti apa Kemudian Kursus forward sebagai kursus teramal Kita mau hedging Kita harus tahu Kursus forwardnya berapa Yang tepat Kita sudah ada Rumusnya Ini seperti ini Tadi yang desain sebelumnya Yang ini sudah disampaikan Kita pakai rumus sederhananya Yang ini ya Yang bawah Kemudian yang ketiga Adalah paritas sekubunga Ini juga sudah dijelaskan Pada program ke-6 Tentang arbitrasi dan paritas sekubunga Paritas sekubunga itu adalah Besarnya Premium atau diskon forward Dari kauta asing Dalam kondisi ekulorubium Atau ekulorubium Atau kondisi sama Ya itu udah dijelaskan ya Jadi saat Saat kondisinya Eki Atau ekulorubium Atau sama Ekulorubium paritas Itu berapakah Yang diperoleh Dari kursus forward tersebut Apakah premium Atau kardis Rumusnya ini seperti ini Ini atau ya Kalian bisa pakai rumus ini Atau rumus ini Kalau ada disklet sebelumnya Boleh dibuka Itu tentang Di materi K-6 Tentang Arbitrasi dan paritas sekubunga IH disini adalah Sekubunga domestik Yang berlaku di Negaranya Negara asal Comunitas sprit Kemudian IH adalah Sekubunga luar negeri Atau foreign interest sprit Yang berlaku di luar negeri Nanti ini Kehitungannya Untuk menentukan Nilai K Atau paritas sekubunga Oke Boleh dibuka lagi ya Nanti materinya Kita buka K-6 Kita buka K-6 Ini hanya disampaikan Karena ini adalah Kriteria-Kiteria Yang harus dipertimbangkan Ada tiga kriteriannya Ada ramah-ramah Tukar K-6 K-6 Oke Ini saya Kira sebalik sedikit Untuk K-6 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 Penjaman dalam Francis adalah 8% Para kota akan memperkirakan Bahwa Francis akan Perapesiasi Atau naik Dari pusat ini Sebesar 0,45 Menjadi 0,49 Ini dia adalah Kenaikan 0,04 Atau sebesar 2% Selama tahun ke depan Kertiran nilai Kertiran nilai atau Erf Yang menyatakan sebagai Estimasi Erf Adalah 2% Oleh karena itu Kertiran pembiayaan efektif Erf Adalah nilai Segini Tadi kita masukkan Rumusnya Kita sudah tahu Bahwa Kurs Erf Atau Fensifnya Itu Sebesar 8% Kemudian Untuk Kenaikannya Erf Itu adalah 2% Jadi Erf Kenaikannya Adalah 2% Kertiran nilai Kurs Dari 5,45 Dan Ini Pertariaan Estimasi Erf Itu adalah Pertiraan Estimasi Kurs Yang Kita Masukkan Kedalam Rumusnya Berdatanya Adalah 0,10 1,16 Atau Penilai 10,16 Kertiran Kemudian 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 Ini Adalah Contoh Soal Untuk Kualitas Suku Bunga Ini Sudah Ada Saya Suma Kopi Dari Materi Sebelumnya Ini Ada Soal Kita Mau Tahu Kualitas Suku Bunganya Bagaimana Ini Memiliki Suku Bunga Berjangka 6 Sebesar 6% Jadi Suku Bunga Domestik Kita Adalah IAF Kemudian Suku Bunga Berjakan 6 Adalah Sebesar 5% Dari Perspektif International AS UFD Merupakan Falta Asal Kemudian Basar ARP Dalam Kaitannya Dengan UFD Adalah Sebagai Berikut Disini Ada IH Itu Adalah IH Adalah Suku Bunga Domestik Yang Tadi IH Itu Orang Berarti Disini Suku Bunga Domestik Itu Falta Asalnya UFD Adalah Senilai 5% Ya Suku Bunganya Berarti Disini Bukan Pencerang IH Sorry Ini IH Asalnya Adalah UFD Penilai 5% Kemudian IH Foreign Interest Rate Adalah 0,00 Kurang Satu Hasilnya Adalah 0,94% Jadi ASRS Harus Memperlihatkan Distance Forward Sebesar 0,94% Interest Akan Menerima 0,94% Lebih Sedikit Saat Menjual FAS 6 bulan Kelepasan Pada Contras Forward Yaitu Contra Ini Akan Menutupi Selisi Suku Bunga Antara FAS Dengan Biasi Kenapa Dikatakan Bistown Karena Nominalnya Adalah Mediatif Jadi Dia Terdual Dengan Bistown Bukan Trending Saat Ketitif Berarti Dia Kebalikannya Akan Menerima 0,94% Lebih Banyak Saat Menjual FAS Di Membunan Kebetulan Ini Sejual Dengan Dikontor Bukan Pending So Oke Sejujurnya Menutupi Suku Bunga Antara Sejujurnya Oke Ini Adalah Materi Atau Resimu Kesimpulan Dari Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Resimunya Adalah Untuk Memperoleh Dana Jangka Pendek Yang Berfungsi Untuk Memenuhi Kebutuhan Likwiditas Rikwiditas Dana Yang Lancar Pembelian Persalah Multinasional Persalah Multinasional Dapat Memgunakan Berbagai Mekode Untuk Memperoleh Dana Jangka Pendek Seperti Danya Menggunakan Jirenot Menguarkan Recomer Asial Paper Pembelian Bersama Dari Bersama 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 Multinasional Bisa Menggunakan Pembelian Kauta Asing Untuk Mengaktifkasi Arus Masuk Kauta Asing Sehingga Exposure Perubahan Kauta Tengah Nilai Resi Menjadi Bersama Multinasional Dapat Menggunakan Pembelian Kauta Asing Untuk Mengurangi Daya Pembelian Tapi Ada Kriteria Kriteria Atau Alasan Kenapa Pakai Pembelian Daya Penyayaan Menurunkan Kauta Jadi Alasannya Secara Darus Besar Adalah Kita Menggunakan Pembelian Untuk Meminimalis Adanya Kauta Kauta Asing Demikian Penjelasan Dari Saya Jika Ada Yang Jelas Bisa Disampaikan Pada Pertama Saya Sehat Selalu Semuanya Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Sampai Kesedihanan Untuk Menyumat Ketori Dari Ketori Terima 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 Terima